Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di acara BBS Bincang Bincang Santai Selamat datang di acara BBS Bincang Santai Bapak Dede Rahmat Bu Abdi Jantan Kaur Umum Bapak Kepala Desa Alhamdulillah Alhamdulillah Bapak Kepala Desa Terumah Jaya 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 Pemirsa, urang apakah ada serai diteraskan. Terima kasih telah menonton. 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 Tentang sekilas Desa Terumah Jaya Desa Terumah Jaya hari ini Sedang menemukan jati diri Ketika beberapa waktu Belakang itu dianggap Tidak begitu terkenal, sekarang justru menjadi Salah satu desa yang cukup dikenal Baik oleh kompaten, provinsi Maupun sampai pusat Tamu-tamu banyak yang berguna pada Desa Terumah Jaya Karena di Desa Terumah Jaya Ada potensi yang luar biasa hari ini Itu potensi pun utama Sungai Citarung, Situci Shanti Adanya di desa kami Artinya ini merupakan salah satu aset nasional Dan itu berada di Desa Terumah Jaya Banyak program yang datang ke desa kami Dengan adanya Momentum hari ini Dengan kunjungan Pak Jokowi 2018 Ke Desa Terumah Jaya Jadi banyak program-program yang masuk ke desa kami Di antaranya yang sudah berjalan Di antaranya penanggulangan masalah lingkungan Ini yang harus kita Dukung, di antaranya Tahun 2020 kita mendapatkan Bantuan Ipau Komunal Kerjasama dengan Citarung Harum Ipau Komunal ini berasal dari Kementerian KLHK Kemudian 2021 kita mendapatkan Satu unit sangimas Dari Kementerian PUPR Kemudian juga Satu unit TPS 3R Sama dari Kementerian PUPR juga Dalam rangka menanggulangi Masalah pencemaran Sampah yang ada di Desa Terumah Jaya Artinya Terumah Jaya ini tidak terlepas dari program-program yang ada sekarang Citarung Harum Kami selalu berkolaborasi Dengan Citarung Harum Termasuk kami pun sedang membangun Merintis Desa Wisata Itu pun dorongan-dorongan Dalam konsep Citarung Harum Ya itu mungkin Beberapa desilasi wisata Sedang kami bangun Diantaranya Ada Bukit Paesa Ada Hutan Pines Pakawa Ada Taman Wisata Edukasi Desa Tawidya Sektor 23 Citarung Harum Ada juga Hutan Mini AGP Bungkor Dan tentunya Situ Cisati 0 km Citarung Ini merupakan Salah satu konsep Yang luar biasa Dari kami Bagi masyarakat kami Dimana kita harus bisa Memanfaatkan alam Yang ada di desa kami Untuk dalam rangka Menjaga ketanel tangan Sekaligus menambah Mata pencarian di desa kami Itu Gambaran Dan tentunya ini Ketika menjadi desa wisata Ini harus didukung Dengan infrastruktur yang bagus Itu lah Makanya kami sedang mengusulkan Beberapa Epo Clear Depada beberapa Anggota Dewa Untuk mempercepat Akses Jalan Menuju ke tempat-tempat Wisata tersebut Itu mungkin Bukan Upah di bantasan Dana desa Seperti sebanggu Begitu di alam Sekian apa Untuk Dana desa Jelas kita mengacu Kepada PP ya Yang diatakan Pemerintah 104 tahun 2021 Dimana Tahun 2022 Ini Itu BLT Dana desa Kita alokasikan Kepada 218 Pertima manfaat Dimana kami atur Yang belum memiliki Bantuan dari PKH Maupun BPNT Kemudian Kemudian Ada juga Ketan Tangan Kemudian ada COVID Masih ada COVID Totalnya itu Sampai 78% Total untuk Masalah penanggungan Ketan Pangan Dan BRT Terus COVID Sisanya itu Baru 30% Kita Anggarkan Untuk Infasutur Kemudian Untuk Pemberdayan Masyarakat Pembinaan Masyarakat Dan Sedangan Bencana Awal Seperti itu Upami Program B Upami Program Bedas Alhamdulillah Bupati yang sekarang itu Luar biasa Kami sangat Merasakan Sekali Itu Bahasa Masyarakat Kepada kami Terutama Insentif Burung Haji Insentif Burung Haji Alhamdulillah Masyarakat Kami Kurang Lebih 120 Orangan Yang Sudah Menerima Manfaat Dari Insentif Burung Haji Yang Tidak Pernah Sekarang Ada Dan Semangatnya Luar biasa Guru Haji Hari Ini Kami Respon Dengan Program Desa Dalam Rangka Untuk Mengangkat Kedera Guru Haji 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 Di Desa Haji 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 perbulan masuk ke kening anak selama setahun nah itu salah satu upaya kami, kemudian kami juga mengucapkan terima kasih dengan adanya kartu TANI yang di usulkan oleh Pak Bupati kemudian juga ada bantuan dan sehat ya UMKM ya, untuk UMKM itu yang mana ini perlu bahan masukkan juga mungkin kepada pihak atas ternyata sampai sekarang itu belum maksimal di lapangan kalau hal yang ini kalau yang lainnya sudah luar biasa yang kami rasakan hari ini akses jalan di desa kami, di kecamatan kami ini begitu cepat dibangun itu mungkin kalau program Bupati yang masuk ke bilanya kami Bupani insentif pengitian Bapak Bapak Anuli harap di Bapak Bupati menurut saya lain guru ngawas tadi itu ya Alhamdulillah salah satu apa ya salah satu pengatuan dari Bupati Bapak Bapak sekarang karena selalu yang dikebelakang itu kami kecamatan Kartasari itu dianggap tidak masuk wilayah yang terdampak dari panas bumi Alhamdulillah dengan kebijakan beliau dengan keinginan masyarakat kami masyarakat kecamatan Kartasari yang begitu kuat ingin ada bagi hasil produksi dari panas bumi tahun 2022 ini kami diakui menjadi salah satu wilayah yang terdampak oleh panas bumi sehingga kami mendapatkan bonus hasil produksi dari panas bumi dan dari darjah Garut ini yang luar biasa ini merupakan sejarah buat warga kecamatan Kartasari ini itu mungkin yang sangat luar biasa pengintan Bapak ya harapan apa yang dina Bapak harapan kami ke depan diantaranya ada beberapa program Bupati Bandung juga yang memang saat ini sedang perlu berjalan secara optimal seperti bantuan bergelirah untuk UMKM itu ya yang rencana itu per RW berapa juta sekarang itu entah kenapa sampai sekarang itu masih belum ada yang terrealisasi untuk korban kami sehingga masyarakat banyak yang menanyakan kepada kami kemudian juga masalah perbaikan data data penerima bantuan PKH BPNT kemudian datang lagi bantuan yang lain-lainnya masih orang-orang yang sama juga sementara arahan dari atas ya ini kan harus ada pembagian pemerataan bantuan bagi warga-warga yang masuk ke PTKS tapi kenyataannya masih orang-orang yang sama artinya ini harus ada intervensi kebijakan dari Bapak Bupati Bandung untuk menuruskan permasalahan-permasalahan bantuan-bantuan sosial ini itu diantaranya aspirasi yang begitu beresak kepada kami kebetulan saya juga selain Kepala Desa Tenggung Majahis saya juga sebagai Kepua Abdesi Kecamatan Kasari artinya aspirasi masyarakat sekecamatan Kasari itu melalui Kades-Kadesnya ditampung ada di di Bapak saya juga seperti itu nah ini yang saya sampaikan kemarin juga kami ada acara di Dinosos sempat saya sampaikan juga terletakkan kepada Pak Kadis Dinosos mengenai harus segera ada pendata Pak 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 Sudah aspirasi Dinosos ya Alhamdulillah untuk aspirasi sekarang itu namanya Epokir bukan hanya aspirasi sekarang itu ada namanya aplikasi Epokir ini ada juga di kami itu bantuan BSPS dari pusat salah seorang anggota DPR ini pusat itu sudah kami terima juga tahun ini, kemudian irigasi juga ada, kemudian ada juga beberapa ruas jalan yang merupakan epokir dari padewan-dewan kita yang kita pilih, kemudian juga itu kami ucapan terima kasih kepada mereka yang sudah memberikan ke desa-desa kami, dan juga ini ada aspirasi dari masyarakat tentang masalah data, data bansos yang sekarang itu menjadi polenik, kadang-kadang RTR itu menjadi korban, korban kebijakan ini yang harus diluruskan segar oleh Bapak kita, Bapak Bupati Bangun, karena apa? itu kan ada arahan, yang sudah menerima PKH dan BPNT ketika ada bantuan lagi tolong jangan diberi arahkan kepada yang belum menerima, kenyataannya ketika datang BLT, contoh BLT BBM ya kemarin, itu masih orang-orang yang sama juga nah akhirnya tadi, bahwa itu terjadi suatu permasalahan yang kemarinnya kepada kapal desa waktu itu kami minta kepada Pak Bupati berikut jajarannya, unsur yang terkait, coba ada penataan atau ada suatu kebijakan yang betul-betul bisa ada pemerataan ke bantuan ini dan berhak yang menerimanya itu siapa saja itu harus jelas, karena ini data harus betul-betul harus segera dibenahin untuk diketahui mungkin bahwa desa termajaya, tadi saya di awal sudah menyampaikan bahwa hari ini termajaya sedang menjati diri kami sekarang itu alhamdulillah untuk inovasi kami memiliki BUMDES, dimana BUMDES ini banyak yang dikelola, diantaranya wisata, semua tempat wisata di termajaya diselahkan kepada BUMDES di Hauk, Ciburim, Cipumbang, termajaya kami suplai kebutuhan internetnya, WIFI-nya dari desa kami kemudian air bersih pun itu dikelola oleh BUMDES kami sehingga alhamdulillah untuk saat itu meskipun ini baru dipatah, di 2021 ini sudah kelihatan muncul PAD yang sudah mulai meningkat kemudian juga ada inovasi lain diantaranya, ada namanya program Antasena Antasena ini salah satu nama kewayangan, saya sengaja, karena dibunuh layar jadi kita banyak mengambil nama-nama istilah wayang untuk termajaya ini, ini menjadi brand termajaya Antasena ini singkatan dari, hayo tanam alpukat supaya senang nanti ini setiap yang menikah, wajib menanam 2 pohon alpukat atau buah-buahan kemudian yang lahir, 1 pohon, yang cerai 10 nah ini, ini salah satu inovasi dari kami berkeskan ternyata, ini di Kabupaten Bandung atau di Jawa Barat, ini menurut dari DPMPD ini satu-satunya desa yang memiliki PRKD tentang aturan seperti ini dan alhamdulillah kami pun, kami beberapa waktu kebelakang itu diundang oleh kemenu PPMK untuk menjadi nasur dampak dari pembuatan PRKD itu dan ini alhamdulillah sangat dirasakan sekali perhatian dari atas sudah mulai banyak ke desa kami itu mungkin inovasi kami diantar seperti ini Bapak Minta, ayo ucapan hati nora atau terima kasih kepada Bapak Bupati? Ya, baik, jadi ucapan terima kasih yang luar biasa kepada Bapak Bupati kita Bapak Haji Dadamun Sukriyatna yang selalu memperhatikan wilayah kecamatan kami kami termasuk sebuah desa wisata hari ini untuk desa Terumah Jaya khususnya dan beberapa aksesoris jalan sudah mulai dibangun ini harapkan kami, Rodak Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Kertarium khususnya di desa Terumah Jaya dapat pulih dan dapat memputar dengan pulih tercepat dan mereka menjadi ketahanan pangan untuk itu Tompamu, lanjutkan, pedas untuk Terumah Jaya punya jargon Terumah Jaya cerdas cermat dalam menyelesaikan pemasalahan ekonomis, religius, dinamis, kalami, sejahtera Kertasari, lompat, Bandung, pedas, 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 lanjutkan Pemirsa Ung Sekituway acara BBS Bincang-Bincang Santai di Desa Terumah Jaya Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Atul Mungun Bapak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pemirsa Pemirsa Terima kasih telah menonton!